PEM Israel Benyamin Netanyahu mengatakan fase pertempuran sengit di Gaza akan segera berakhir. Tetapi itu bukan berarti perang akan berakhir. Selain itu, Netanyahu berkata gencatan senjata dengan Hamas pun tidak akan membuat perang berakhir. Meski begitu, Netanyahu tidak berkata kapan pertempuran sengit yang ia maksud itu akan selesai. Ia hanya berkata pasukannya akan dialihkan ke bagian utara dekat perbatasan Lebanon, di mana ketegangan meningkat dengan Hezbollah. Netanyahu juga mengatakan akan ada pendudukan militer Israel di jalur Gaza, mencegah otoritas Palestina untuk mengambil kendali atas wilayah tersebut. Sementara itu, tank-tank Israel bergerak maju ke tepi Kemp Almawasi dekat kota Rafah di selatan, Tanyu Arab melaporkan. Tank-tank itu bergerak hanya beberapa hari setelah serangan Israel menewaskan sedikitnya 25 orang di daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman tersebut. Menurut kantor berita Palestina Wafa, seorang pemuda tewas dan orang lain terluka dalam penembakan Israel di Tel Al-Sultan, sebelah barat kota Rafah. Laporan tersebut muncul setelah lima orang, termasuk tiga anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di Kemp Pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Pejabat itu menambahkan bahwa ada kerusakan parah pada sebuah bangunan yang terkena rudal tersebut. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada hari Senin menyerukan upaya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut di Lebanon dalam pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan. Blinken menggarisbawahi pentingnya menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan mencapai resolusi diplomatik yang memungkinkan keluarga Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Terima kasih telah menonton!